Halo, saya Windy. Sebelumnya, kita telah menyimak video dengan judul Hilangkan Mata Panda Cara Alami Part 1. Di video kali ini adalah lanjutan video sebelumnya dengan judul Hilangkan Mata Panda Cara Alami Part 2. Ayo, marilah kita simak videonya bersama-sama. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan judul video yang terbuat dari dua part video yang berjudul Menghilangkan Mata Panda Cara Alami Part 1 dan Part 2. Ini adalah part 2 dengan judul yang sama Menghilangkan Mata Panda Cara Alami Part 2. Kita lanjut ke part 2 dengan judul Menghilangkan Mata Panda Dengan Cara Alami. Mata Panda adalah istilah munculnya lingkaran hitam di kulit sekitar mata. Mata Panda disebut di dalam dunia medis sebagai Periorbital Dark Circle. Biasanya dikarenakan aktivitas bergadang atau kesulitan tidur sehingga menjadi seseorang tidak memiliki tidur yang berkualitas. Tanpa disadari, beberapa kebiasaan dapat mengakibatkan munculnya Mata Panda yaitu paparan sinar matahari yang membuat permukaan kulit menjadi tipis, kurangnya mengonsumsi air mineral yang cukup, hingga disebabkan oleh faktor genetik. Marilah kita pelajari bersama-sama untuk menghilangkan Mata Panda Dengan Cara Alami. Di part 2 ini. Kita lanjut ke nomor 11, yaitu Jangan Begadang. Studi dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menyebutkan kurang tidur mempemburuk lingkaran hitam pada mata. Sebaiknya mulai mengatur pola tidur yang baik dan benar, mata panda bisa hilang secara alami. Kebutuhan tidur setiap orang memang berbeda-beda tergantung dari usianya. Idealnya, waktu tidur normal seseorang itu sekitar 7-8 jam per malam. Tidur yang cukup tidak hanya mampu menghilangkan mata panda, tapi juga membuat tubuh lebih segar dan punya daya tahan tubuh ekstra. Nomor 12 adalah meninggikan posisi kepala saat tidur. Posisi tidur yang salah juga bisa menyebabkan mata panda. Posisi kepala yang sejajar dengan tubuh membuat cairan mengenang pada bawah mata. Alhasil, area tersebut menjadi lebih bengkak. Nah, posisi tidur yang tepat adalah ketika kepala berada lebih tinggi dari tubuh. Ini membuat tidak adanya cairan mata mengenang di bawah mata yang bisa menyebabkan bengkak. Selain itu, pastikan bantal yang digunakan nyaman agar tidak mengganggu kualitas tidur. Solusinya, tambahkan beberapa bantal supaya posisi kepala lebih tinggi dari tubuh untuk mencegah terjadinya pembengkakan. Nomor 13 yaitu perbanyak minum air putih hangat Munculnya lingkaran hitam di bawah mata bisa saja disebabkan karena kekurangan cairan di dalam tubuh atau disebut dehydrasi. Setiap tubuh manusia membutuhkan sekitar 2-2,5 liter air putih minimalnya atau sekitar 8-10 gelas air hangat setiap hari agar kebutuhan cair tubuh terpenuhi. Kekurangan cairan tubuh dapat membuat tubuh lesu dan mata panda semakin jelas terlihat. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga efektif mendukung kesehatan kulit. Termasuk menjaga elastisitas dan kelembapannya. Asupan cairan tidak hanya mencegah dihidrasi tetapi juga membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Nomor 14. Kompres es batu atau air dingin Mata panda terbentuk karena pembulu darah di bawah kulit sekitar mata melebar. Untuk menghilangkan mata panda, memberi kompres dingin di bawah mata guna mengecilkan pembulu darah yang melebar. Sensasi dingin dari es batu membantu meredakan panas dan lelah pada mata. Cara menghilangkan mata panda secara alami mengompres area bawah mata menggunakan es batu atau air dingin. Ini karena air dingin membukti bisa menyembuhkan pembengkakan dan mengecilkan pembulu darah yang membesar pada area bawah mata. Kompres selama kurang lebih 20 menit setiap hari untuk hasil yang maksimal. Nomor 15 adalah kompres dengan kantung teh bekas Teh mengandung kafein dan antioksidan yang dapat membantu merangsang sirkulasi darah serta mengurangi penumpukan cairan pada bawah kulit mata. Usai minum teh celup, jangan langsung membuang sisa teh dalam kantongnya. Sisa teh tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengompres mata dan menyamarkan noda hitam di bawah mata. Nah, ini ada studi dalam Advanced Biomedical Research. Mereka menyebutkan bahwa kafein dalam kantong teh bekas tersebut dapat menyempitkan pembulu darah dan mengurangi tampilan mata pandah pada permukaan kulit. Caranya bagaimana? Rendam dua kantong teh dalam air panas selama 5 menit, lalu didiamkan dalam lemari es selama 15-20 menit, dan letakkan kantong teh tersebut pada mata selama 10-20 menit. Habis itu dibuat. Nomor 16 Memanfaatkan Sendok Yang Dingin Anda bisa memasukkan sendok makan bersih ke dalam freezer selama 15-20 menit atau sampai sendok itu menjadi dingin. Setelah itu, tempelkan di bagian punggung sendok ke bawah mata. Cara sederhana ini bisa melakukan dengan rutin sampai lingkaran hitam dan kantong mata memudah. Nomor 17 Yaitu Memakai Lidah Buaya Selain bisa melebatkan rambut, lidah buaya bisa menghilangkan mata pandah secara alami loh. Caranya gimana? Oleskan lidah buaya murni ke area mata bawah dan memijat dengan lembut selama beberapa menit. Kita bisa melakukan perawatan ini pada malam hari dan membilasnya esok pagi. Produk perawatan kulit atau skincare dengan kandungan lidah buaya juga bisa menjadi opsi bagi Anda. Nomor 18 adalah Masker Mentimun Kandungan air yang tinggi membuat timun efektif untuk menghilangkan lingkaran hitam di bawah mata. Bisa langsung memotong timun tipis-tipis kemudian meletakkan di area bawah mata dan didiamkan selama kurang lebih 16 menit. Lakukan cara ini secara rutin sampai lingkaran hitam yang ada di bawah mata itu hilang. Nomor 19 Nomor 19 adalah Air lemon Air lemon 1 sendok makan saja. Aduk Oleskan pada area bawah mata dan biarkan selama kurang lebih 20 menit. Cara ini bisa terapkan 2 kali dalam seminggu agar mendapatkan hasil maksimal. Nomor 20 adalah Menggunakan Masker Kopi Kopi sebagai minuman kaya kafein juga bisa menghilangkan mata panda secara alami loh. Gunakan Masker Kopi dengan cara menyampurkan bubuk kopi dengan minyak zaitun atau saca inci oil sampai menjadi pasta. Setelah itu dioleskan di bawah mata. Tunggu sampai 15-20 menit lalu bilaskan dengan air bersih. Dan Simple Nomor 21 Hindari Konsumsi Minuman Beralkohol Minuman beralkohol meningkatkan resiko dehidrasi yang membuat lingkaran mata hitam di bawah ini semakin terlihat jelas. Selain alkohol juga perlu membatasi asupan kafein baik dalam makanan maupun minuman sebelum tidur. Bukan tanpa alasan kafein dapat membuat kita kesulitan tidur pada malam hari menjadi imsonia kurang tidur nah matanya bertambah hitam. Nomor 22 adalah memakai krim mata. Beberapa krim mata misalnya krim yang mengandung vitamin C vitamin E vitamin K atau ekstrak daun T diketahui mampu mengurangi kerutan di kulit dan menyamarkan mata pandah. Kandungan tersebut dapat mengurangi munculnya kerutan pada kulit dan menyamarkan lingkaran hitam pada bagian bawah mata. Jika tidak segera diobati apakah mata panda bisa permanen? Mata panda muncul akibat beberapa faktor termasuk penuaan biasanya mata panda muncul pada orang yang sudah berusia lanjut. Nah pada usia muda mata panda umumnya bakal hilang dengan sendirinya jika istirahat cukup dan melakukan beberapa cara menghilangkan mata panda secara alami. Namun jika didiamkan terus-menerus itu akan mempercepat proses penuaan atau penurunan kualitas kulit. Jadi mata panda bisa saja menjadi permanen jika tak segera diobatin dan ini akan menjadi permanen pada orang usia lanjut karena menurunnya elastisitas kulit mata nyitunya sendiri. Jadi jangan sepelekan mata panda dan segera mengobatinya dengan cara alami agar kulit tetap sehat dan terawat. Sebagai summary kita tahu mata panda selama ini selalu disepelekan. Banyak orang anggap ya gak usah ladenin dah sebaiknya kalau kita sudah mengalami ada mata panda cepatnya secepatnya kita perbaikin dengan cara yang kita dalam dua video ini telah menjelaskan bahwa segitu banyak cara yang alami yang bisa menghilangkan mata panda kita gampang sekali kok berubah sedikit gaya hidup gaya tidurnya kita dan lain-lainnya otomatik kita punya mata panda kalau masih muda gampang hilang kalau sudah lansia ya memang cepat harus segela diatasi supaya jangan jadi permanen nah apabila kita sakit dokter yang akan bisa mengobatinya tapi kalau mau hidup sehat cara alami bagaimana dong silahkan klik tombol subscribe dan share di channel kami Hydrofarm TV Indo disini banyak video dan tip kesehatan termasuk cara makan buah sayur yang tepat dan pola makan yang benar semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat serba alami kalau perlu info lebih lanjut silahkan ketik www.hydrofarm.co.id nah kami berkomitmen untuk terus memberikan konten berkualitas tinggi jika ada ide atau permintaan khusus untuk konten yang ingin Anda lihat di masa depan jangan ragu untuk memberitahu kami dan juga kalau ada pertanyaan silahkan ketik langsung di channel ini nanti saya dan tim yang akan menjawabnya good in sampai jumpa terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati